Halo kuih, bertemu lagi dengan saya Ruri Jamianto Kali ini kita berada di Pasar Dayak Beringin Udah tau dong aku udah pegang ini, berarti mau ngapain? Ya, kali ini kita mau belanja kebutuhan untuk kita masak di alam Jadi kuliner minggu ini kita ingin berbawar dalam alam, masak dalam alam Tentunya bukan saya yang masak, saya khusus untuk belanja Jadi ya masak nanti, ngertau siapa? Masih rahasia siapa orangnya? Aku cuma disuruh belanja dulu Hai hai, pada pecinta kuliner Jangan lupa untuk saksikan program terbaru dari Radar Tarakan Televisi Kuliner Koi Yang akan merekomendasikan kalian kuliner-kuliner enak di Kaltara Oke, sekarang kita mau belanja bawah dari Radar Tarakan Televisi Bawang Merah, Bawang Merah, Bawang Merah, Bawang Merah Kita cari dulu ya, karena ini lagi rame-rame-nya Pasar Dayak Dia kan kalau belanja, mau murah-murah ke sini aja Bawang Merah, Bawang Merah 3 on, ini kita langsung ikuti setnya yang makan masak ya Oke, sekarang kita cari bawang bombay Sunyit bungkus, cerai teman-teman ini udah senang banget nih Oke, jadi sebagian sudah masuk di keranjang Mama Sekarang kita mau cari kebutuhan lain Seperti daun kemangi So, setiap kaset aja langsung aja ya Berapa? Seribu satu Seribu satu, tapi sini Seribu satu ya Seribu satu Dua Oke Kita sudah belanja kebutuhan-kebutuhan bahan untuk kita masak Coba lihat itu Banyak banget Dan tugas sekarang adalah mencari arang dan kita cari supir itu untuk atas Karena ketampanan ekstasis wajahnya Oke lah gimana Ini mau buat apa Mat? Ini mau buat hangul dabu-dabu Nah, kalau untuk dabu-dabu itu bijinya itu dibuang, biji tomatnya Jadi setelah dipotong-potong, biji tomatnya itu dibuang Bahannya cuma tomat, bawang merah, cabai, terus nanti garam, cuka, sama gula Itu aja Simple aja sih bahannya Cuma nanti setelah dicampur, terus ditinginin kalau mau lebih enak Itu aja Ini untuk sambal dabu-dabu ya Yang kedabu-dabu itu didinginkan biar dia lebih enak Jadi ketiga bahan tadi dicampur Sampur, yang tomat, kemudian potong merah sama tomat sama cabai merahnya Sampur Sampurin sampai dipotong-potong Terus masukin gula 2 sendok Kemudian garam Kalau saya sih perbandingannya 2 banding 1 Oh iya satu lagi, kalau mau lebih enak bisa ditambahin jeruk cina Nah Itu, ini dibuang Kalau mau letup jeruk, kalau bijinya nggak mau tetap buang Paling situ, segini Pakai pisau Oke ya, setelah itu, didinginkan Oke, yang kedua, kita bikin sambal bati-bati Bahannya, sambal, buang bunyi, kemudian diambil, terasi, garam, bulan Soalnya kita kasih juga sih Kalau sambal bajak ini bedanya dia lebih esok pemakan ke ayam sama di ikan sih Itu aja Kemudian lebih esok yang digoreng atau dibakar Kalau untuk kain sama ikan Mari kita mulai Oke ini selanjutnya tinggal dikasih minyak panas aja Atau kita sudah makan, sudah terasa dulu Oke itulah tadi cara buat sambal bajak, bahannya sederhana aja sih, sebelum diulek aja Oke ini dia sudah jadi, kita buat sambal terasi, sambal yang pada umumnya, sederhana aja, bawang merah, kemudian lombok, terasi, garam, gula, dan tomat Oke kita buat yang sesimpel mungkin, yang pertama minyaknya sudah panas, kita masukkan tomatnya Oke, gula Oke, gula Oke, gula Sambal apa yang ini? Sambal rasi 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 Terima kasih telah menonton!